Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati teman-teman media cetak maupun media elektronik serta masyarakat yang kami berbahagia. Pada hari Kamis sore kemarin, Bapak Presiden telah mengumumkan pembukaan kembali ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang akan berlaku mulai hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama sebelum pemerintah menerbitkan aturan larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor CPO dan turunannya terdapat 12 kode HS yang mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022 yang lalu dan ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan No. 15 KM4 2022 tentang daftar barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Permendak No. 22 tahun 2022. sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor pertanggal 28 April 2022 pemerintah telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lampangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat. Dari sisi kebutuhan dan pasokan, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan sedangkan pasokan minyak goreng curah sebagai berikut sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor pasokan minyak goreng curah di bulan Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulannya namun setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor pasokan minyak goreng curah pada bulan April meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108,74 persen dari kebutuhan ini melebihi kebutuhan bulanan nasional Dari sisi stabilisasi harga berdasarkan pantauan harga minyak goreng curah sebelum pelarangan harga minyak goreng curah mencapai 19.800 per liter namun sesudah pelarangan ekspor ini turun menjadi di kisaran 17.200 sampai 17.600 per liter berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah serta untuk menjabat mempertahankan harga TBS petani rakyat maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng sekali lagi saya tegaskan bahwa ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dengan penerapan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligation yang mengacu pada kajian BPKP dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan jumlah domestic market obligation ini kita menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun sebagai cadangan sebesar 2 juta ton Nah Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran demo yang akan perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi secuari dengan aturan yang ditentukan Mekanisme penyaluran akan menjamin ketersediaan pasokan Sekali lagi, ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di Kementerian Perindustrian tersering disebut dengan sistem SIMIRAH dan distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP Nah tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng maka pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar Ini dilakukan pengaturan yang tentu saja melibatkan pemerintah daerah dan tentunya bagi para perusahaan ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar Di samping itu untuk akselerasi percepatan distribusi minyak goreng dengan harga eceran tertentu pemerintah memberikan penugasan kepada perumbulok untuk mempersiapkan menyediakan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah dan nanti akan disiapkan dalam bentuk kemesan sederhana Pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau sebesar 14.000 per liter dan pelaksanaan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi baik oleh Bia Cukai, Satkes Pangan Polri, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah dan juga pengawasan akan melibatkan Kejaksaan Agung Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada Untuk pelaksanaan teknis, pencabutan pelarangan dan pembukaan kembali ekspor ini diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dan juga akan dikoordinasikan secara teknis baik oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan serta penyesuaian terhadap peraturan Menteri Perindustrian agar pelaksanaan pembukaan ekspor yang akan berjalan pada tanggal 23 Mei nanti tetap pasokan untuk minyak goreng di dalam negeri dapat terus tersedia dan juga dapat memastikan bahwa distribusinya sampai kepada masyarakat terutama di pasar-pasar tradisional ataupun di pasar basah dan dengan demikian nanti akan ada tambahan penjelasan secara teknis sebelum tanggal 23 Mei nanti Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih